Intro Halo Halo Poro Konco, P.E. Kabare, Sehat KB kan? Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul The Minions The Minions merupakan sebuah film komedi animasi komputer 3 dimensi Amerika Serikat yang tayang pada tahun 2015 dan merupakan spin-off dari film Despicable Me dan disutradai oleh Pierre Coffin dan Kyle Balda Film ini telah mendapat lebih dari 1,1 miliar USD di seluruh dunia Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk saja ke ceritanya Sehat Minion merupakan makhluk kecil berwarna kuning yang hidup sejak awal di bentuknya bumi Mereka berevolusi jadi mirip sosis yang berwarna kuning Lalu mereka ditakdirkan untuk melayani majikan yang menurut mereka itu paling jahat dalam sejarah Di setiap jaman, mereka selalu berganti-ganti tuan Hal tersebut dikarenakan setiap majikannya selalu terkena sial Jika menjadi tuannya para Minions Hal itu dibuktikan dengan Dan yang paling konyol, mereka secara tidak sengaja menembakkan Meriam ke Napoleon ketika ada perang di Rusia Karena semua kesalahan tersebut Para Minion terpaksa mengisolasi diri Dan memulai kehidupan baru di sebuah kuah besar tanpa majikan Setelah bertahun-tahun hidup tanpa bertuan Para Minion ini mulai merasakan stres, galau, dan ke-enek harapan Ingat ya re, karena mereka dari awal kehidupan sudah ditakdirkan untuk melayani seorang majikan Nah karena keadaan majikan, ini jadi itulah penyebabnya Gitu kan ya Untuk mendapatkan kembali semangat, gairah hidup, dan mencapai takdir mereka Ada salah satu Minion yang bernama Kevin Ia merupakan Minion yang tak kenal takut Lalu ia memutuskan untuk pergi mencari majikan baru Dan ia membuat suatu sayembara Lalu ada dua Minion yang menawarkan diri untuk jadi partner mereka Lalu ada dua Minion yang menawarkan diri untuk jadi partner mereka Yang pertama yaitu Stuart Stuart ini merupakan Minion yang pandai bermusik dan bermata satu Yang kedua yaitu adalah Bob Bob ini merupakan Minion muda dan tidak memiliki pengalaman Tetapi ia memiliki antusiasi yang sangat tinggi Setelah mereka bertiga memantapkan niat Mereka lalu berangkat dan film pun baru saja dimulai Perjalanan Trio Minions diawali menuju ke kota New York Di tahun 1968 Saat mereka tiba mereka pun sangat-sangat kaget dan penasaran Setelah seharian mengitari luasnya kota New York untuk mencari majikan Mereka tidak membuahkan hasil Karena kecapean Minion mampir di sebuah toko pakaian untuk ngekos di sana Anjay ngekos di toko pakaian Nyiapin TV sama lampu sendiri lagi Saat mereka pengen nonton siaran bola Tiba-tiba salurannya nyasar ke saluran deep web Dimana siaran komersial tersembunyi yang menayangkan iklan Villaincon Sebuah liga berkumpulan untuk penjahat-penjahat super Mereka pun tertarik dengan salah satu penjahat wanita Siapa ya itu? Yang akan diselenggarakan di Orlando Setelah selesai ngkos di toko tersebut Esok paginya ketiganya lanjut mudik ke Orlando Tapi gak dapat tumpangan guys Kan gitu kan ya Tak lama kemudian mereka dapat tumpangan dari orang yang gak dikenal Kenalin ini keluarga Nelson Awalnya Minion mengira bahwa mereka itu keluarga yang baik-baik pada umumnya Dan anehnya keluarga ini melipir di pinggir jalan Lalu mereka mampir di bank buat jambret Astaga Dan mereka pun berhasil Saat polisi mau nyamperin Adegan kejar-kejaran pun terjadi Kevin dan Bobby yang rebutan basoka Gak sengaja mencet roket Dan ngerudal cagak listrik Alhasil cagak tersebut ambruk Dan kabelnya langsung menjatuhkan tanki isi air Seketika mobil polisi langsung nyungsep di tanki tersebut Karena hal tersebut Keluarga ini menaruh simpati pada para Minions Mereka ternyata juga akan pergi ke Orlando untuk hadir di acara Villain Con Ceritanya berpindah di goa besar Minion Seperti yang saya katakan tadi Mereka gak ada gairah hidup sama sekali Namun tiba-tiba penghuni goa asli telah tiba Dan ujuk-ujuk Mereka semangat lagi karena dapat majikan baru Yaitu Seekor Yeti Pindah lagi ke si Kevin Saat di mobil anak jahat Nelson Ngenalin penjahat-penjahat ternama Disitu dijelaskan ada sumo Manusia ikan Serta gadis penjahat profesional yang muncul di TV tadi Setelah mikir-mikir Kevin pun tertarik dengan wanita profesional yang ternyata bernama Scarlet Overkill Setibanya di Orlando Saya kira ini merupakan suatu kota yang besar Tapi nyatanya di sekitar hanya merupakan rawa-rawa kosong dan hanya ada jalan dan jaga listrik Saya pun kaget ketika mereka mau masuk ke tempat tersebut Dan ternyata kota penjahat ada di dalam tanah Dan masuk menggunakan kata sandi Namanya juga Deep Pasti artinya di dalam Setelah sampai di Villaincon Mereka pun berpisah Lalu trio minion tadi Lihat besar yang ada disana Disitu ada pameran senjata dan perekrutan anak buah Dan kalian sadar gak? Disini ada satu penampakan tokoh utama dari film Despicable Me Dan asistennya Lalu mereka coba mencari majikan baru disana Tapi mereka gak serak semua sama penjahat disitu Saat ada patung emas yang wajahnya seperti diiklan Mereka pun memasukinya dan mengikuti seminarnya Scarlet Ia pun menceritakan kisah sukses pada umumnya Pas banget Scarlet lagi ada Lowongan cari anak buah Lalu mereka ikut sayembara Biar bisa gabung sama Scarlet Awalnya para minion ini gak terlalu meyakinkan rek Tapi karena bejom Mereka pun terpilih jadi anak buahnya Scarlet Setelah itu Mereka ngabarin seanak family yang ada di goa tadi Buat ngajakin gabung ke bisnisnya Scarlet Awalnya orang-orang goa tadi nolak semua ya Tapi karena mereka bikin kesalahan lagi ke bosnya si Yeti Jadi mau tidak mau nerima deh mereka Lanjut Mereka diangkut ke rumahnya Scarlet di Inggris Setibanya disana Scarlet menginalin si Herb pada minion Si Herb ini merupakan suami Scarlet yang kaya Dan jenius Banyak penemuannya buat support si Scarlet Buat ngelancarin aksinya Sesaat setelah istirahat Scarlet menjelaskan rencana mencuri Mahkota negara kekaisaran Ratu Inggris Hal itu merupakan impiannya Sejak kecil dan berjanji Untuk memberi hadiah kepada minion Jika mereka berhasil mencurinya Setelah briefing tadi Suaminya Scarlet si Herb Membersenjatai minion dengan penemuannya Untuk membantu para minion Dalam misi pencurian Kevin dikasih laser lava Yang katanya asli ada lavanya Stuart dikasih topi rege Yang bisa hipnotis Dan Bob dikasih tangan dan kaki robotik Seperti film robot Wadah Keren rek Tetapi jika mereka gagal Mereka akan dapat konsekuensinya Apa itu? Mereka akan dibunuh Tidak Tidak Orang pun datang Dan akan kembali Hanya